Rusia menyebut telah menemukan bekas praktik ritual pemujaan setan di markas tentara Azov, Mariupol, Ukraina pada Kami 19 Mei 2022. Tampak dari foto yang diambil, terdapat sejumlah graffiti dan stiker dengan lambang setanisme. Rusia juga menemukan patung yang dikelilingi batu melingkar yang diduga merupakan bekas upacara. Dikutip Tribun WoW dari RIA, koresponden Rusia mengklaim telah menemukan sebuah kuil pagang dan stand dengan simbol setan di Mariupol. Temuan itu disebut berada di wilayah pangkalan Batalion Nasionalis Ukraina Azov. Para militan membangun sebuah kuil pagang, tepatnya di sekitar sekolah kota nomor 61. Tampak beberapa patung yang terbuat dari kayu memiliki tinggi 1,5 hingga 3 meter. Patung tersebut juga dikelilingi batu melingkar. Selain itu, ada semacam altar di dalam gedung pemujaan. Kuil itu terletak di antara dua barak tempat para rekrutan Azov tinggal. Di sebuah barak ditemukan surat penghargaan dari turnamen tinju tahunan ketiga yang diadakan di Patalion Nasional. Dikatakan turnamen itu untuk mengenang Azov yang tewas selama operasi hukuman di Shirokino. Rusia juga menemukan sebuah stand dengan simbol grafis pagan dan setan. Di identifikasi sebagai Fenril Serigala besar dari mitologi Norse Kuno. Ditemukan pula gambar setan yang ditemukan pada pentagram terbalik dengan tanda khusus. Simbol tergambar di sebuah tembok bangunan yang ditutupi pentagram dengan tanda aneh di ujungnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!